Sejak 2005 lalu, PT. Mantimin Coal Mining Blok Tabalong telah memegang surat keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 12 tahun 2005 tentang penciutan 2 dan permulaan tahap operasi produksi pada sebagian wilayah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP 2B. Lokasi operasional pertambangan sendiri di Desa Kaung dan Bilas Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, dengan luas mencapai 4.545 hektare. Menurut Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tabalong, Norzain Ahmad Iyani, PT. Mantimin Coal Mining atau MCM Blok Tabalong memang telah siap beroperasi. Namun, hingga saat ini, perusahaan asal India ini belum juga memiliki jalan angkutan tambang sendiri yang nantinya akan membawa batubara dari Kabupaten Tabalong menuju Kalimantan Tengah. Sedangkan dari segi perizinan, mereka tidak ada masalah. Ijin tambang sudah. Kemudian izin, karena mereka dalam kawasan hutan, izin pinjam pakai, kawasan hutan sudah mereka punya juga. Dan mereka sebenarnya sudah siap untuk profesional. Nah, cuma karena masalah jalan, tidak... Mereka belum membuat jalan hauling ya, menuju ke Kalteng, untuk mengangkut batubara itu. Itu yang belum mereka kerjakan sampai sekarang. Sekedar diketahui, PT. Mantimin Coal Mining Blok Tabalong sempat mengajukan izin penggunaan jalan sepanjang 38 km menuju Kabupaten Marito Timur, Kalimantan Tengah. Namun izin tersebut ditolak pemerintah Kabupaten Tabalong karena bertentangan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan. Muhammad Rais, TV Tabalong, melaporkan.